Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Energi Sosial Positif Bangsa Manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya membutuhkan energi Energi tersebut tidak hanya berwujud fisik yang diperoleh dari makanan dan minuman Tetapi juga ada energi sosial dan spiritual Energi sosial diperoleh dari pergaulan dengan orang lain Sedangkan energi spiritual diperoleh dari hubungan dengan sang penciptaan Melalui pergaulan yang harmonis dengan orang lain Bisa tumbuh semangat kerja yang tinggi Karena adanya spirit the course dan lahirlah teamwork, kolaborasi, atau kerjasama Setiap anggota tim dapat saling membantu, saling menopang Munculnya kolaborasi dan saling mengisi kekurangan masing-masing Maka itulah yang disebut sinergi atau synchronized energy Akan tetapi tidak semua kumpulan orang dapat disebut tim Karena ada dua syarat yang harus dipenuhi Yaitu kesamaan tujuan dan kepedulian pada sesama Satunya tujuan membuat kita fokus untuk meraih Sehingga terjadi kerjasama bukan sama-sama kerja Kata kerjasama tidak akan terwujud Jika tidak ada kepedulian dan empati Masalah yang dihadapi orang lain akan menjadi masalah bersama Karena berdampak untuk semua Demikian pula halnya dengan rakyat Indonesia Yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa Belum bisa dikatakan satu tim Jika belum satu tujuan dan tidak ada kepedulian Bagaimana agar energi sosial ini dapat berubah menjadi positif Dibutuhkan kesatuan tujuan Bahwa kita berbangsa dan bernegara Untuk membangun kehidupan masyarakat Yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin Kemudian dibutuhkan kepedulian pada keselamatan bangsa Ibarat sedang naik perahu Tidak boleh ada yang egois dan bertindak di luar prosedur Karena akan sangat berbahaya dan dapat menenggelamkan seluruh penumpang Tentunya semua dibarengi dengan kesabaran dan pengendalian diri Jika ada perbedaan, dahulukan persaudaraan bukan permusuhan Berpikirlah untuk jangka panjang dan berpikir dua kali sebelum bertinggal Akhirnya, jangan lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Yang menguasai hati semua manusia Karena jika Allah berkehendap Maka pikiran yang berbeda dapat menjadi satu hati yang sama Bulan Ramadan adalah bulan latihan pengendalian diri dan kesabaran Semoga berkah Ramadan tahun ini membangkitkan energi positif bangsa untuk bersatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!